Sidang perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPMMP Kecamatan Rimbo-Bujang, Kabupaten Tebo atas tiga orang terdakwa menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Kejaksaan Penuntut Umum. Dalam persidangan, para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Barokah Sekretaris, dan Erni Erawati sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPMMP Kecamatan Rimbo-Bujang, Kabupaten Tebo menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada 25 Juli 2022. Dalam persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Budi Chandra dengan hakim anggota yakni Hakim Hiya Sinta dan Hakim Yovistian Jaksa Penuntut Umum menghadirkan delapan orang saksi yaitu Nur Hayati, Sugianto, Sutomo, Mas Wanvi, Rizki Abdillah, Jeffrey Arya, Surono, dan Endang. Di persidangan, Haryadi menerangkan selaku BUPK membentuk tim terkait laporan penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan penyimpangan dana simpang pinjam Rimbo-Bujang dengan melibatkan sejumlah pihak teknis terkait. Dari hasil temuan, tim menemukan penyimpangan kelompok fiktif. Temuan penyimpangan tersebut seperti kelompok fiktif kemudian melaporkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan dalam forum. Kemudian saksi Sugianto menerangkan tim hasil verifikasi disampaikan ke forum dan diungkapkan ada selisih pembukuan adanya perbedaan antara kas dengan saldo tidak sama.